Intro Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Papua dan Papua Barat, Dr. Suril S. Mufu mengapresiasi hadirnya Universitas Okmin Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Apresiasi ini disampaikan di hadapan ratusan masyarakat dan saat mengikuti acara kuliah perdana Universitas Okmin di Distrik Batom yang kedepannya menjadi basis mahasiswa kedepannya. Apresiasi juga datang dari Dirjen Dikti yang hadir saat itu serta memberikan kuliah umum bagi mahasiswa. Menurut Dirjen Dikti, dengan hadirnya Universitas di Pegunungan Bintang akan membawa harapan baru bagi generasi kedepannya. Selain itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Papua dan Papua Barat, Dr. Suril Mufu juga mengajak seluruh elemen agar bersatu dalam membangun daerah dengan hadirnya, Universitas Okmin Papua. Sendirilah yang menyaksikan ini. Mari kita semua satu kaki kuatan, kita semua roh, tubuh, jiwa kita untuk mendukung program yang bagus ini. Sehingga ke depan, Patom akan menjadi pusat peradaban manusia Papua dari tanah, dari tempat ini. Dan orang Papua juga bisa atur dunia. Bisa, dari tempat ini. Memang kelihatan tidak ada apa-apa sama sekali, kita lihat kiri kanan. Tapi memang pertamanya begitu. Dan inilah sentuhan perubahan yang akan mengubah wajah tempat ini. Negara-negara yang maju seperti Amerika, seperti Inggris, seperti Perancis, Jerman, mereka maju karena ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah pabrik ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan manusia-manusia pintar yang bangun dorang punya tanah. Jadi dari tempat ini, orang-orang pintar akan lahir. Kemimpin-kemimpin besar akan lahir yang pimpin Papua dan Papua Barat, tanah Papua secara keseluruhan. Sebagai bagian dari negara kita, negara Indonesia yang besar ini. Saya terima kasih sekali Pak Bupati bisa hadirkan saya di sini, terima kasih. Saya juga terima kasih buat pimpinan tertinggi saya, Pak Dirjen, yang bersedia datang jauh-jauh dari Jakarta, terbang melintasi hutan, bukit, lembah, sampai kita injak kaki di sini. Saya juga kaget hari ini dengar baru Pak Dirjen, orang pertama yang pejabat pemerintah tertinggi yang bisa injak tempat ini, itu luar biasa sekali. Inilah mujizat itu, inilah keajaiban itu. Tiada kata yang bisa saya ucapkan selain, terima kasih kepada Tuhan yang telah membuat peristiwa ini terjadi indah pada waktunya. Terima kasih. Dari Kota Oksibil, reporter Todi Almung melaporkan.